Hai Assalamualaikum Hai 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 YouTube balik lagi di channel YouTube aku Hai semuanya apa kabar kalian semoga sehat selalu ya di videoku kali ini aku mau share tentang pohon viralku ya yang sempet FYP di tiktok ini banyak banget yang pro dan juga kontra nanti akan aku bahas di sini kelebihan dan kekurangannya tapi sebelum nonton videoku tolong dukung channel aku ya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya jadi teman-teman ini dimulai dari aku menanam pohon ini sekitar Januari 2020 kira-kira ukurannya segitu ya Nah ini udah agak membesar nah kemudian ini di bulan Agustus 2020 masih segini dan hingga akhirnya seperti saat ini udah segede ini ini aku ambil di Maret 2023 sekarang ini nah banyak banget yang pro dan kontra ya sama pohon ini katanya pohon ini tuh banyak uletnya nah hingga setinggi ini sampai tiga tahun aku nanem itu nggak pernah nemuin ulet sih di pohon aku mungkin karena pohonku ini ada sarang burungnya ya jadi uletnya itu dimakan sama burungnya tapi bener deh aku nggak pernah nemuin ulet di pohonku yang ini malah banyak sekali burung-burung setiap maghrib itu pulang gitu ya Nah yang paling penting yang kedua katanya tuh pohon ini bisa merusak rumah gitu ya karena akarnya naik mungkin yang aku rasakan tiga tahun menanam pohon ini tuh udah ada kelihatan tanda-tandanya ya teman-teman bisa lihat padahal sebelum aku nanam pohon ini tuh udah aku bikin semacam fondasi gitu untuk mengantisipasi hal ini tapi tetap aja ini teman-teman bisa lihat fondasinya ada yang sedikit retak ya eh sebentar ada iklan ada yang baru pulang main nih kucingku barusan pulang dari main nah dia pasti akan masuk ke bawahnya mobil kayak gini karena disini itu bener-bener sejuk banget nah lanjut lagi seperti ini penampakan retaknya ya ini fondasi di rumahku apa yang namanya ini pokoknya tembok pendek gitu nah kira-kira ukuran pohonnya itu udah segede ini satu jengkal lebih tapi menurutku semua pohon kalau membesar pasti akarnya juga ikut membesar ya cuman ini aku juga nanam pohon kamboja dengan umur yang sama tiga tahunan ya ini akarnya masih sejauh ini aman-aman aja ini perlakuannya sama ya aku bikinin fondasi juga dulu dan nggak ada yang naik-naik ini good banget dan juga bisa jadi estetik ya pengorongan pocah ini nah ini penampakan dari luar kalau dari luar sih masih aman-aman aja ya kemudian ini ada poin minusnya lagi katanya nggak capek apa nyapu ini aku terakhir nyapu kemarin pagi dan ini aku pagi hari aku cek juga kurang lebih seperti ini menurut aku pohon ini tuh musiman ya kalau pas gugur memang bisa lebih parah dari ini cuman ini udah kurang lebih dua bulan ya sampahnya nggak terlalu banyak lah mungkin bisa nyapu dua sampai tiga hari sekali nah ini sebelahnya juga pohon kamboja juga sama pasti gugur cuma bedanya pohon apa daunnya lebih besar gitu aja kalau yang ketapang kencana kan daunnya kecil-kecil nah ini dia poin plusnya dari menanam pohon ketapang kencana yang aku rasakan yaitu seduk di halaman rumahku tuh bener-bener adem banget ini siang bolong ya dan yang paling penting itu banyak sekali dimanfaatkan orang-orang sekitar sini ini ada bapak-bapak biasanya juga ada bapak-bapak tukang yang berteduh kadang juga ada kurir yang nyari alamat tuh berhenti di depan rumah jadi senang banget bisa memberikan manfaat poin plusnya lagi pohon ini tuh estetik ya atau cantik banget tampilannya dengan model yang kayak payung gitu nah ini biasanya banyak banget yang gunakan di sekitar rumahku tanggaku juga ada yang baru nanam kemudian di fasum perumahan aku tuh banyak banget pohon ketapang kencana ini ya karena memang bisa meneduhkan nah ini mau aku cek juga pohon di fasum ini akarnya gimana karena udah gede juga ya sama kayak di rumahku sementara aku mau ke situ dulu nah ini juga udah mulai kelihatan retaknya ya padahal enggak seberapa gede dari rumahku ya pohonnya karena memang akarnya yang sudah membesar nah itu tadi yang bisa aku share dari kelebihan dan kekurangan dari pohon ketapang kencana yang aku tanem mungkin temen-temen bisa bebas tentuin pilihan yang mau nanam pohon apa di rumahnya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati